agamanya orang yang akhir jaman dinar dan dirham waduh nah ini ini yang sangat ironis dan ini sudah terjadi agamanya orang akhir jaman dinar dan dirham dirham mulanya musrik total sebenarnya Tuhan menciptakan manusia itu sebenarnya dalam rangka untuk apa? isi besarnya dalam rangka untuk apa? isi besar apa? iya Tuhan iya menciptakan manusia Tuhan dikata Tuhan gak bikin yuk gak ada masalah apa-apa kenapa? terus Tuhan bersodakwah membuat jagad seisinya bikin manusia dan lain sebagainya itu kalau dalam ulama mengatakan tafsir shorat al-ikhlas Allah itu lagi birahi oh lagi birahi? iya saat itu ditikul huwa allahu ahad iya jadi Allah lagi birahi Allah ya Allah itu sendiri dia tidak bisa dinamakan Allah dan tidak ada sebutan daripada Allah sendiri jadi kalau tanpa ada ciptaannya betul iya tanpa ada mulut tanpa ada mulut itu Allah jala utatnya loh terus jenggerung diwiso kalau tanpa utatnya tapi untuk afalnya untuk sifatnya untuk asmanya ini perlu ciptaannya oh gitu iya kalau datnya itu gak perlu iya iya jadi ada afalnya Allah ini ainul yakin kita melihat tumbuh-tumbuhan sebagai bukti authentic bahwasannya itu adalah bukti adanya Allah pergerakan kita kesinambungan kita simbiosis kita dalam kehidupan sehari itu adalah afalnya Allah nama kita yang berbeda-beda juga terbasuk dalam bentuk kategori asma asma Allah ini jenggerung kalau orang mikir itu itu petuk saya repot biasa ini gak perlu harus mengalas jadi topo menemukan Tuhan itu sebenarnya ada perspektif orang Jawa sebenarnya tanpa aturan tanpa aturan iya bener tanpa aturan keluar semua kok harus keluar dan bahkan kita harus meninggalkan aturan itu kita tidak akan mengenal Tuhan tanpa harus eh kita tidak akan mengenal Tuhan kita harus keluar dari aturan itu keluar dari dogma-dogma iya karena dogma itu yang memperingat kita tidak mengenal Tuhan semuanya semuanya nah aturan jadi aturan itu buat melangkah contoh hal ini sholat aturan sholat pertama harus takbiratul ikhram iya lu ketika sholat Allah masuk terus kita harus mengingat aturan-aturan itu sendiri kan ya enggak dong kita harus tinggalkan aturan itu dong wah melanggar aturan ya tidak tidak melanggar tapi lebih kita masuk dalam sistem aturan itu sendiri sekarang banyak orang menyembah agama dan menyembah aturan dalam tanda kutip iya itu karena sangking dangkal berpikirnya atau ini kurang atur tadi ya gos ya iya iya gak poin iya dangkal pikirnya iya wah kayaknya tersinggung gak poin lagi tapi kan kenyataan aduh iya repot beragama lupakan ke Tuhan nah itu ya karena jenengi pertama kali itu harus bibinau sangkang paraning dumaji nah itu loh itu yang terpenting kita kita berasal dari mana dan kita kembali lagi kemana karena diantara dua ini banyak koridor ilmu yang kita tidak tahu banyak rahasia-rahasia yang harus di diulas nah dulu sangat-sangat dirahasiakan ya dulu nah asalnya kan jelas dari Allah nah yang dikhawatirkan kembalinya gak kepada Allah atau gimana? ya bukan tidak kembali kepada Allah tapi lebih pada kemuklisannya Allah menciptakan keikhlasannya kita itu terus mendulakan selain Allah nah berarti kan sirik atau jadikan musik dalam perjalanan itu semua kembali pada Allah semuanya tetap kembali pada Allah jadi Allah memberikan tempat ruang-ruang bagi orang-orang yang tergolong-golong atau terkasar-plaster itu jadi definisi sirik dan musik itu bukan apa ngobong dupo terus apa menyempile sapi dibawa ke pinggir laut kemudian bukan itu 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 Allahnya itu hanya tetap Allah ibadah menyembah Allah tapi ketika itu 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 bingung itu 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 ini 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 itu 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 saya pegangkan ini apa mbak ini itu itu untuk mengantisipasi untuk lebih pada berhati-hati dari kita sendiri kalimat itu wamin hayaktialan nasyamanu suatu ketika datang masa para manusia pertama himmatuhum butunuhum butunuhum beteng butunuhum ya iya butun 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 butunuhum himmatuhum butunuhum wassarafuhum matauhum muliaane menungsung kemuliaane ini bunduh harta iya jadi itu 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 lo ini malam-malam sing master master nih juga petennya gani lagi orang-orang terlihat tetap hina dan jenengan yang ini sendiri biskaknya ngedi serbani diwekulok lupa alpat mesti sungkem malah jadi HP pesan buat layak dan terus anggota emu anggota emu ii terus terakhir wakibla Tuhum Nisa umum acohnya ngomong wedok gitu selawis butuhi peteng kemuliaannya hanya seorang nopo harta apalagi kalau enggak wanita asmara bukan wanita asmara ya Oh iya tepatnya asmara lebih pada asmara ini yang terakhir ini yang sangat ironis terakhir watinuhum darohimuhum wadhananiruhum agamane wong sing akhirnya maniku dinar karo diriang waduh nah ini ini sangat ironis dan ini sudah terjadi agamanya orang akhir zaman dinar dan dirham dirham mula musrik total apakah dua hal ini juga manifestasi daripada dajjal itu sendiri bukan beda konteknya beda konteknya bisa sipih lah bisa serupa Oh ya sesuatu yang menganggap itu adalah Tuhan ya dajalah itu aja lah konteknya kalau di kalau di tafsir diperincikan banyak katanya tarifnya kalau kalau melihat riwayat itu itu Wah kita selalu muhasabah jujur sampelah kita ini walaupun tidak duduk tetap ta'aluk lah maila wa ta'ala koala Allah tetap bersandar kita tetap tergantung terhadap Allah jangan sampai selain Allah itu menjadikan Tuhan nah Tuhan itu nakiroh sifatnya ilahun robun kalau kalau Allah kan sudah ah makrifat kalah maaf makrifat namun kadang orang itu bisa menyebut nama Allah tapi masih dalam konteks ilahun hopten tempat masih pangeran C John belum memahami yang sebenarnya potential diatas Allah humah rapun Iya-ilah up-up kan Lake r possível kapan kalau grammer tern杜 itu masih bermain ma'rifat ya kalau ma'rifat Allah ke ma'rifat asmanya jelas kalau kita kan ilahum Allahumma robus samawati wal'ar seperti itu itu yang sudah terjadi innafidalika innafidalika Masaru Hoki di semua aktivitas yang disebutkan dalam riwayat itu elah-elah yang menunggu soh dan ini dia sudah mudah kita selalu mendapatkan daya menjadi itu saya tertarik dengan pengalaman penyendengan pas topong rame ya ini kan saya sering dengar istilah topong rame itu tapi untuk ketemu langsung orang yang sudah melakukannya secara imlement aktif dan enggak pernah baru ketemu kali ini kira-kira barangkali bisa diceritakan nanti kalau enak kan saya bisa ajak temen-temen di itu saya sama ibu itu sampai di cerca ya kayak di cerca itu saya saat keluar tuh pakai celana pakai sepatu pakai naik sepeda motor gue nggak tahu enggak pernah izin mau kemana-kemana manisian saya mau keluar sama ibu keluar terus tambahin saku was gitu dah luah ya itu saya boleh uang-uang sing sifatnya saya nopo nih eh terdolimi dengan alam terdolimi dengan ekonomi ini saya saat itu skedis ya skedis itu ke diri wah skedis dulu terus sampai saya menjual saya dari montor seperti itu sampai saya masuk seketis hanya untuk membendung sahwi saya sendiri secara bahasa nih topong rame itu tapi kan sesekali icip-icip sebentar nggak masalah sebenarnya tahu ngicipi iya nggak boleh ya boleh sih ngicip-icip-icip kalau saat itu saya nggak berani saya nggak berani karena saya nanti tidak ada bedanya misinya akan berbeda latihan ya iya itu ada puro apa saat itu satu juta lagi satu juta oke satu juta bawah saya pesen apa menceng iya yang menceng minum menceng Alhamdulillah dulu sama Mbak di Amalang di Amalang di Amalang cerah aku lo ngombe komor itu nggak tahu geli jeng jadi lo ngombe komor sakrat juga enggak geli dan itu saya sebagai jihad saya sebagai jihad saya abangan-abangan darah di sini jadi yang suka-suka umat saya gauli saya tidak senggel minum ayo senggel sakrat oke ini bener sama ngek menteng guskak woi sangat pusing waduh hehehe ya saya minum homer saya aku itu saya minum homer tapi Alhamdulillah tetap saya berusaha ketika Yahayu yakoyum Allahul wakid la ilaha illallah wahdaullah syarikalah saya ucapkan dalam hati semua itu akan sirna tidak berkesan apa-apa yang mabuk pun tidak memabukkan air biasa air biasa iya jadi seperti itu banyak cerita kayak gitu ya lebih nggak mabuknya entah akhirnya kok ini aku jalan malah nih oke akhirnya akhirnya minta bimbingan pada akhirnya Alhamdulillah hidayah Allah dengan jalan itu bukan saya sebagai sarana saja oke 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 ya kembali kembali kepada orang-orang apa itu lokalisasi perutnya perutnya saya bikin terlanjang itu mbak udah 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 nggak apa-apa saya lupa sampai dia bilang gini ini ngapain mas ini nggak ngapain ngapain sudah saya kontrak kok Hai sini ke traok kita Iya iya ke traokyo in komadakaru langsung tengok emang-emangnya dia ngomong-emangnya oh iya kesempatan ukrain in komadakaru jalat selu saat di kosmi almarhum sering juga masuknya kembali saya teman namanya teman itu dia itu mandi gua gajinya luar biasa saat itu saya main jejak ke rumah kesana di Surabaya di ketintang ya itu minum itu bareng-bareng bandari ibu eh hahaha Allah ya Rahmat itu pengalaman semasalahnya ibu ibu itu bandari skop warga X yang itu punya adik satu dari apa itu customer eh iya Oke itu itu loh menerima di Bank BNIL peribu untuk loket atlinya itu dah si jadi diajak mending bersama setelah itu Doli Gus Doli Manson Marlboro Soft saat itu masih ada Marlboro Soft eh tak situ lagi strip soft lagi strip soft kretek saat itu saya berhenti di depan Madona 8 Wisma kan wah 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 asya Allah sampai anjara peduk walaah tenang motoknya cepat gerai ya di maksudnya pengalaman bosnya tengah ceng ini Wisma ini kaleng mucikari-mucikari enggak masuk enggak saya skripsi alasan saya 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 skripsi iya saya skripsi mau skripsi ini langsung larut sampai jam 3 si Eri terus teknisi aku tak ibu ibu dia nyulaman kita biarin lagi keluar lagi jauh 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 dari Wisma itu mas gak masuk enggak mbak saya skripsi lu masuk aja gak apa minum-minum di dalam kalau gak bayar gak apa-apa iya gak apa-apa kasih berbintang ya ada ada apa LED aduh LED 42 in kalau gak salah BF wah rokokanku laki strik kretek luar Masya Allah kurangin dengan surga belas aku ngikutin surga kok kamu pendatang atau pendatang atau asli surabaya saya pendatang pendatang terus asal dari mana enggak kamu kok ingin tahu enggak kita akan kenalan kan gak ada orang cuman kita saya ada dike diri diri dirinya mana saya mau tahu ke diri ya sedikit tahu lah dirinya mana saya pare pasal besok jauh saya berubah pare mudi pare mudi pare mudi nanti saya kasih surat ya pare ku tapi jangan dibilang siapa-siapa loh enggak 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 apa-apa saya namanya siapa saya itu mengaku namanya indah saat itu dari pare ada daerah daerah pare sana ada oke sampai yang kok bisa masuk di ruangan ini ini satu sendiri atau terbawa oleh situasi ekonomi atau ada teman manipulasi teman jadi teman 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 tak rangkul ini dia bersandar bener ya Allah kalau malam berebes karena memang ekonominya minus dari ekonomi minus dulu dari pabrik dari pabrik paku dulu itu jadi diajak mencari penghasilan tambahan itu atau malam terus gimana kalau saya tarakan mas masuk ke rumah kalau sampai sudah tahu ya aku sudah tahu dari itu sepat 100 hari setelah itu saya ke rumahnya ternyata ada acara 100 hari wafatnya almarhum bapaknya nah saya datang sore ternyata undangannya itu habis maghrib iya iya sampai sore sampai sampai sama ibu apa rencangnya sudah datang pabrik iya kenal saya sampai itu saya saya mau pikir saya selaku ini saya pengalaman saya 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 jenengan nak molak-malik nekaulannya jenengan koloni tempat ini mungkin pari ngunuh hidayah menentang kalau nanti tangkat ibu ini kadang butuh konsen karena gitu kayak terhipnoti sekali si indah nih gua pilih jilberatan jilberatan memang dari disitu memang kawangannya memang agamis misal wakaf sekarang besar indah bilang ini jangan bilang ke tiga hari setelah acara dia belum balik ke Surabaya saya ke rumah sini jadi saya tanya jawab tetap rapi ya itu matanya ditutupnya wadah ayo itu ya mas ya jelas loh madona kok kalau tidak jari kalau tidak rapi ya kalau tidak rapi ya sudah kalau tidak rapi ya ini betul saya bilang gitu kalau nggak sanggup karena dia menolak itu bukan bukan karena faktor lain-lain karena dia nggak sanggup dia sudah merasa paling hina kali berpis merasa paling Sampoian kerja disitu bagaimana sistemnya panjang ada kontraknya gimana kalau saya lunasi kontraknya berapa biayanya tetap keluar enggak ambil duit Mas takluin duit saat itu tetap 30 juta saya teman orang terkaya bersih itu terus saya kesana minta pertolongan saya pinjem uang yang uang Alhamdulillah dikasih buat menolongin si indah itu maksudlah maruniku mantan selesai disitu dia tuh pakai tablikan gamis tapi Masya Allah jangan punya gue sama betanya karo nani was dibalut dengan muslimah Masya Allah ini pengalaman di silahe keluar wong-wongan iku ayo waktu di luyangan kalau nanti kopi dong ini sepeda ini saya ini memang saya sembunyikan sekali ini saya buka ada orang terdekat saya yang yang tahu nah atas ibu itu eh ternyata Tomiki soboni makom ini ya memang saya setelah setelah apa itu serauh dengan mereka-mereka nih saya ke makom itu sepatu langsung gitu dimakom menerima satu ketika ada jamaah dari sini gitu loh ya waktu itu di Jumbang di Jumbang di Mojakung saya ke sana tuh baik kami soboni makom tetep ditutupi aib-aib saya oleh Allah bahwasannya kalau sepuluh-sepungan itu tutupi karena Allah tetap sebenarnya bukan kita yang menutupi kita nggak perlu sembunyi-sembunyi ketika usaha ini kemauan Allah gering buka kata sejenengan roh-roh kemampuan tangkul api kami guru aib-aib ujiannya jenengan ketika tahu aib saya betul-betul ya itu ujiannya perspektif orang umum melihat purul melihat ini kan sebagai sesuatu yang sangat hina itu ya saya kebetulan banyak ya teman-teman yang bergaul sama yang dunia-dunia begituan nggak sedikit mereka setelah nyanyi segala macem malamnya jam 2 tahajud segala macem iya dia nggak bisa kita melihat dan menilai seseorang itu hanya dari profesi itu nggak kita bisa yang dirilai Tuhan kayaknya bukan itu bukan itu ini hati inna Allah yang dulu ala niatikum wa'ala kulupikum warah yang dulu Allah ila akmalikum wa'ala suwarika yang dilihat Allah adalah niat dan hati kita bukan penampilan kita bukan amalan kita dan bukan agama kita bukan agama bukan agama iya itu amalan Tuhan agama itu amalan lana maluna lakum lakum dinukum waliyadim ya itu bukan dari persepnya bukan dari itu lebih daripada lagunya telah merokokan barangnya bisa merasakan nih hehehe kalau orang mil mil tenang merokok terus rasa surya kan gimana ngacongnya orang mil tenang merokok Terima kasih. Terima kasih.